Karena keinginan terlalu penuh untuk penyempatan kita melayani masyarakat terus, maksimal dan tidak bis. Pemerintah Provinsi Gorontalo Asisten 1 Pemerintahan Provinsi Gorontalo Sukri Potutihem memimpin jalannya rapat koordinasi dan konsolidasi progres tahapan verifikasi dan validasi Verifali Program Penerimaan Bantuan Iyuran PBI, Jamkesta Tingkat Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki dalam pemaparan yang mengatakan sejauh ini baru 4 OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memasukkan hasil verifali peserta PBI, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Biro Umum dan Bapeda, Budianto Sidiki mengharapkan agar OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo agar segera memasukkan daftar verifali melalui sistem informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, Gewenterian Sosial. Sebab semua pembiayaan PBI yang sebelumnya melalui dana APBD akan dialihkan ke dana APBN. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena sebagaimana kita sudah rapatkan juga dengan para Kepala Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan pada saat penetapan kepersertaan, kita secara sama-sama akan melakukan proses pengalihan usulan PBI yang dibiayai oleh APBN kepada PBI yang dibiayai secara bertahap. Maka kebijakan kita secara bertahap, sebagaimana janji Presiden, bahwa sebenarnya target 2019 itu kepersertaan PBI itu harusnya sudah dikabar secara bertahap oleh PBI, oleh APBN. Tapi yang menjadi kendaraan dari hasil konsultasi, hasil pertemuan dengan Menteri Sosial, Pak Guberto dengan Menteri Sosial adalah Menteri Sosial dan Pak Dirjen itu meminta agar semua provinsi dan kota-kota aktif melakukan update update terkait dengan melakukan verifikasi terkait dengan data kita, khususnya data kepersertaan PBI yang belum masuk di TKS. Hal senadai juga disampaikan oleh asisten bidang pemerintahan Sukri Botutihe yang mengharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Kota segera memasukkan daftar penerimaan bantuan iuran ke Kementerian Sosial. Sebab yang seharusnya melakukan pemasukan data tersebut yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kota dan sejauh ini, OPD pemerintah Provinsi Gorontalo telah membantu untuk mengumpulkan data di lapangan terkait verifali beserta PBI di Provinsi Gorontalo. Perti bulan itu batas tanggal 10, itu cuma satu hari ini, besok. Nah ini diharapkan untuk kita maksimalkan oleh teman-teman Kabupaten karena pimpinan OPD Provinsi, Dinas-Dinas Provinsi ini sudah turun dan tinggal, sekarang ini sudah selesai, tinggal ya yang lain-lain tinggal disempurnakan, tapi pada ujungnya sudah selesai tinggal melakukan pengawal dan memberikan data kepada teman-teman Kabupaten untuk mengikut, karena mekanisnya harus begitu. Harus dari Kabupaten kalau tidak, karena oleh sebab itu pada kesempatan ini mungkin yang paling utama adalah bagaimana kerjasama kita, kerjasama kita dan bergulia teman-teman untuk fokus menyelesaikan ini. Kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi progres tahapan verifikasi dan validasi atau verifali program penerimaan bantuan Iuran PBI, Cangkesta selain dihadiri OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo, juga turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo.